Ya halo semua, balik lagi Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review dari Ini dia Waktu itu udah sempet buat video unboxing dan first impression Tapi, di cancel aja udah biarin langsung ke reviewnya aja Oke, ini penggunaan selama 2 bulan ya kalau gak salah Atau lebih mungkin Ini juga non-sponsor, dibeli dengan uang sendiri dan opini pribadi saya Yuk kita mulai Seperti biasa Saya bikin video ini, gak pake script Dan juga ini, kameranya baru ganti ya, gak tau apakah mau fokus atau enggak ya Oke Ini dusnya kayak gini Tuh, ada X-Bus Balance Performance MQA, Burr Brown Wih di, tentunya nih yang paling penting Iris Audio Ini sampingnya, belakangnya ada serial numbernya gak? Oh ada Ini Ini tuh si i-Fi gak tau ya Si tulisan ininya Dan juga apa ya namanya Manualnya tuh dokumentasinya agak ngawur ya Nanti saya ceritain kenapa ngawurnya Yang pertama Yang saya notice Yang anehnya Yang mana ya Mana Baterinya mana sih tulisan baterinya ini With 8 hour battery life Yang pertama, satu-satu deh Disininya Berapa jam Dokumentasinya nih, mana ya Mana, mana, mana Oh kelewatan Baru tulisannya Apa udah dibuang Oh ini Enjoy High quality sound For up to 12 hours Bahkan Saat kamu pakai yang Headphone Butuh power besar Contoh Hi-Fi Man HE6 Atau Sennheiser IE800 Ini yang kecil nih Little power Ini high power Tapi disininya 8 jam Disini 8 jam Di dokumentasinya Yang di dalamnya Bentar Mana ya Berapa jam nih Tunggu Ini Kacau nih Orang bagian Ininya Yang gak tau lah Dia Gak tau galau Ragu-ragu Atau gimana Mana ya Tulisannya Ada lagi Enggak disini Ya gak ada Ternyata di manualnya Oke Yuk kita mulai Keanehan Yang kedua Nih Disini Dituliskan Power output Balance 400mW Di 32 ohm 6,3V Di 600 ohm S-BAL Single ended 280mW At 32 ohm Ininya 3,2V At 600 ohm Yuk kita lihat Si speknya tuh Yang disini Yang disini sesuai Tapi tuh di Hi-Fi headphone Calculator Ini ada Page nya Contoh Headphone nya HD 600 Deck M nya ini Output power nya 520mW Single ended Single ended 520mW Sedangkan disini 280mW Kalau yang keanehan ini Sebenernya Saya udah tanya Ini kenapa kok Beda ya Sama yang disininya Sama yang di Text pack nya Dan juga disininya Kalau menurut Si Teknikal support nya Hi-Fi itu Hip deck Bisa keluarin power 520mW Dari single ended nya Tapi Distorsi nya di atas 1% Atau 0,1% Saya lupa Ngomongnya gimana Sedangkan Kalau yang disini tuh Oh ini nih Ada tulisannya Power output At 1% THD Harmonic distortion 1% Dia bisa Power nya segini Mungkin Biar Kalau orang Nggak bingung ya Sekalian aja Ditulisnya Raw power 520mW Sedangkan Di 1% THD 240mW Mungkin ya Kalau misalkan Orangnya terlalu Teliti kan Jadi bingung Nanti Bisa Misscom Bahaya Dan juga Ada lagi Ini yang ngeselin Nih Ini Ini yang baru Ini yang Apa namanya User manual Yang terbaru Yang terbaru Disini Dia tulisannya Kayak gini Yang gambar Ini yang paling penting Yang ininya Ini tuh Dia Bentar Mana ini Nah ini Biar dibandingin aja langsung Kayaknya silau ya Tunggu Nih Ini Yang Keluaran Kedua Kayaknya ya Cetakannya Soalnya dari cetakan 1 2 3 Beda-beda ini Ini yang Saya punya cetakan kedua Dia bilang tuh Dia bisa USB power Jadi tuh Caranya Connect To phone Atau computer First Then power on Kalau mau dipraktekin Kayak Nano black label saya dulu USB powernya tuh Memang portnya ini Disatuin ya Yang dulu Nano Sedangkan ini dipisah Jadi maksudnya Gimana sih Kalau yang berdasarkan Manual yang ini Yang katanya USB power Jadi tuh Anggep aja ini USB type C nya USB type C yang ini Untuk power Anggep aja gak nyolok Jadi tuh cuman Nyolok ini aja USB apa ya USB A ya USB A nya nyolok Jadi kan masih mati Udah nyolok Berarti Kalau berdasarkan manual ini Ini USB power Berarti gak akan makan baterai Baru dinyalain Ini katanya USB power Dan ternyata Saya diemin Ini Gak diemin sih Saya lagi burn in Si ininya Si Hi5 Hi5 Deck nya Dia tuh di arah 8 jam Kurang 7 jam Rasanya Dia Mati Sedangkan Kalau mengacu kesini USB power Ini kenapa Saya tanya lah Ternyata 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 Dia gak Support USB power Dengan kata lain Power Harus lewat sini Ini hanya untuk data Ini gimana ya Kok manualnya Ini yang bikin manualnya siapa gitu Masa gak konfirmasi dulu ya Sama Dalemannya Hi5 Hip deck nya gimana Tapi dibuat manualnya gimana ya Kayaknya Ini Gak tau ya Ini kok Begini gitu Udah ada berapa kali Miss Dari Informasi yang adanya Dan juga Ke kenyataan barangnya Sedangkan di yang baru ini Nih Di yang baru Dia udah gak Ada tulisan USB power Mungkin Banyak yang komplain Oke Yuk kita mulai Komplain satu lagi Mumpung sekalian Yang dulu Si kabel Audio file Versus curah Nih Kabel bawaannya ini Nanti sekalian Saya kasih liat Kabel-kabel Atau sesuai lainnya Bahasin dulu aja Jadi tuh yang Ininya silau ya Tunggu bentar Jadi tuh ini Kabel bawaannya ini Sedangkan yang Versi pertama Yang keluaran batch pertama Banget Dapetnya kayak gini Yang kabel Audio file Ini yang balik lagi Kayak di video Kabel audio file Audio file ini Yang saya bilang Alesannya tuh Kalau kabel yang ini Ada sekian persen Yang kabelnya bermasalah Tapi ya mungkin Tau sendirilah Itu untuk Hemat kos aja Kalau kata saya sih Jadi diganti Kabel curah Karena kabel curah Lebih reliable Daripada kabel Audio file Masa iya sih Kan gimana gitu Logiknya ya Ya gak tau lah Itu gimana Hi-Fi-nya aja Bebas Saya gak ada Afiliasi apapun Ya saya hanya Sebagai konsumen Akhir aja Kenapa kok gitu Dah komplainnya udah Renting udah Yuk kita mulai Aksesorisnya Pertama Dikasih kabel curah Kedua Kabelnya ini Pendek Kabel biru ini 20 cm Atau 30 cm Ah jatuh Jatuh kabel kabel Ya udahlah Teraja Aduh Mikrofonnya kepukul Mohon maaf Iya Dapet lagi Nih Kabel power USB type C-nya Dikasih ini Gak tau berapa cm Dapet apa lagi User manual Yang ngawur Buang aja Dapet apa lagi Kartu waranti Dapet apa lagi Ini Dapet ini Oke Ini saya beresin dulu Tunggu Sabar Yah Aksesorisnya udah Yuk kita mulai Dari buildnya Buildnya ini Oke Dari apa ini Gak tau ya Besi tebel sih Ada Tentunya Yang terpenting Stiker Hi-Ris Audio Ini dari buildnya Tuh Untuk ininya Oke Besinya Tapi tuh Yuk kita renting lagi Finishing Ujungnya ini Kayak gak Di amplas Sama sekali Dia langsung Dicet aja Baru di cut Pake pemotong besi Apa itu namanya Ya Lansung di cut aja Ya gak di police Gak di cut Tuh Kasar gini Untuk dari tombolnya Ini oke Volume knobnya Ini ngedouble sebagai power juga Satisfying muternya Dan juga Apalagi ya yang saya kelewat Tunggu, ingat-ingat dulu Ini tampak Belakangnya Sambil nginget-inget Saya bahas aja fiturnya Ini power match Yang kata lain gain switch High gain, low gain Ada X-Bass juga, Bass Boost Ini balance pentakon Yang ini S-Balance 3,5mm Ini tuh gimana ya Kalau dari Si Buildnya sih oke ya Cuman tuh agak Ini kalau dibandingin sama nano black label Saya yang dulu nih Sama-sama chip berbrown Sama-sama single dark Dual mono arm Yang ini tuh Dia gak tau kenapa Mungkin Powernya lebih gede dari nano black label Jadi panas atau gimana ya Ini tuh kalau dipakainya Kalau dipakainya tuh udah berapa jam ya Misal berkisaran Dua jam Dua jam kamu pake Ini sih pengalaman pribadi Saya lagi Tidur-tiduran Goler-goleran Dengerin lagu Sambil Baca komik ya Gak sengaja Tangan saya tuh Nyentuh ini Lagi tiduran ya Biasalah Bolak-balik badan ya Tangan saya nyentuh ini Auw Gak ada suaranya kayak gitu ya Kenapa ada suara kayak gitu Ini Panasnya Kayak Setrikaan Ini gak tau ya Kenapa ya Kok panasnya gila gitu Ini Bikin saya inget kayak Galaxy S4 Exynos Yang jaman dulu tuh Kalau dikantongin Panasnya gila Ini mirip banget kayak gitu panasnya Mirip Shanling M5S juga itu panas Ini tuh gimana ya Itu pemakaiannya saya colok ke single ended sih Gak tau tapi ini S balance sih katanya Ya anggap aja balance kali Gak tau lah Gimana i-Fi aja bebas Saya colok ke 3.5 nya Panasnya kayak setrikaan Gak tau kalau dicolok ke pentakonnya ya Mungkin lebih panas Sedangkan di nano black label Gak ada panas-panasnya Ya Apalagi Ini baterai life nya Tadi saya udah bilang Dipakai di HD600 7 jam ya Kalau dipakai di earphone Mungkin Mungkin ya Mungkin dapet 8 jam Sampai 10 jam Mungkin Gak tau Klaim 12 jam nya Ya Gak tau lah Itu mungkin Nge-claimnya sambil idle aja kalian Gak di-play Gak tau lah Gimana dia bebas Oke Ini tuh yang Suaranya Kita masuk ke suaranya Ini kalau dicolok ke earphone sensitif Contoh Mengerti Mengerti Minta maaf aja Ini ada perbedaan gak dari single ended yang es balance ke pentakon balance ya Bedanya Gimana ya Kalau dari saya tes waktu itu di mengerti sih Volumenya terlalu besar Jelas sih Namanya balance ya Nambah power Mungkin ya Mungkin Nambah power Gak tau juga sih Karena ini Untung gak ya Sekalian Nambah power gak nih Cek di hi-fi kalkulatornya Ini model single ended Settingnya coba saya ganti Hip deck Balance Oh nambah power 140mW Ya Tadinya 520mW Sekarang jadi 660mW Ya gak nih Kalau jadi Makin Apa namanya Makin Keras ya Makin kenceng ya Volume awalnya Oh ngomong-ngomong volume awal Ini juga ada Sedikit Volume imbalance ya Karena ini Analog sih Si volume Potensiometernya Bukan digital Jadi Kalau di yang unit saya sih Cuman Dikit sih Imbalancenya Di volume yang masih Bisa didengerin Di coping saya Dia udah normal Cuman gak tau ya Apa Variasi antara unitnya Begini semua Atau ada yang lebih jelek Atau ada yang lebih bagus Gak tau juga Oke Perbedaannya Yang saya noticeable Dari si balance Balik lagi Yang saya rasa Jadi si stagingnya Dia lebih luas Dan juga detailnya Lebih Refilling dikit Dikit sih Gak signifikan banget Yuk kita bahas Satu-satu dari soundnya Ini tonalitasnya Gambaran besarnya ini Warm Relax Analog Musikal Jadi tuh Si hip deck ini Gimana ya Karakter suaranya Enak sih Feelingnya tuh Dapetnya kayak Analog Liquidy Gimana gitu ya Smooth Liquidy Susah dijelasinnya deh Kayak effortless Suaranya Ini dia Mainnya tuh Gimana ya Lebih Musical Warm Inviting Intimate Kalau dibandingkannya Sama kayak Cobalt sih Dibandingkannya sama Cobalt Ini lebih Warm Inviting Intimate Ini pun Kalau misalkan Dibahas persatu Frekuensinya Dari bassnya ini Kerasa banget Micin Ini Extension bass Kalau colok sini Hmm Lah Dalem Extension bassnya Ini Sama tekstur bassnya Luar biasa Nikmat Kalau dari Midnya Midnya warm Gak ada yang Aneh-aneh Gak bikin Nyempreng Suara Treble-nya Ini Smooth Tapi Bukan Berarti Anti-detail Ini masih detail Masih bagus Terlebih Untuk harganya 2,5 juta Ini tuh Kalau Misalkan Saya Biasa Pake Hip deck Kalau lagi Moodnya Pengen Nyantai Relax Pengen Dengerin lagu Tapi Gak Pengen Capek Diserang Microdetail Tapi Bukan Berarti Ini gak ada detail Ini masih detail Ini tuh Dia Nyuguhin Presentasinya Kayak Kalian tuh Di dalam Balon Di dalam Balon Juga tuh Dia Imagingnya Oke Ngegambarin Misalkan Efek-efek Pop-up Dari sebelah sini Ada Ini agak Intense Lumayan Emang Dia stagingnya Juga Gak begitu Luas Model Intimate Tapi Enggak Claustrophobic Dan Juga Layeringnya Ini Enggak Dua Dimensi Ini Bagus Layeringnya Kalau Ini Harus Saya Samain Kayak Produk i-Fi Lainnya Ini Kayaknya Lebih Mirip Ke XDSD Yang Harganya Berapa Juta Itu 5 6 Antara Segitu 6 Juta Kalau Nggak Salah XDSD Minus Fitur Bluetooth Minus Stagingnya Ini Lebih Sempit Kalau XDSD Dia Lebih Luas Dan Juga XDSD Nggak Ada Balance Tapi Dia Menang Di Bluetooth Oke XDSD Juga Ada Fitur Apalagi Kalau Dibandingin Kesini Ada Staging Staging Apalagi 3D 3D Something Yang Mungkin Saya Pun XDSD Nggak Saya Nyalain Jadi DSP Mungkin Masuknya Signal Processing Apapun Itulah Oke Jadi Gimana Ini Di harga Rp 2,5 juta Ini Kalau Misalkan Kalau Mau Mainin Combo Pairing Ini M50X HD600 Kayaknya Di pairing Kesini Oke Banget Ataupun Semua Earphone Atau Ya Apapun Cans Kalian Yang Kearah Analytical Cold Ini Langsung Musikal Terasa Langsung Enak Jadi Gimana Pokoknya Yang Kalau harus Dibuat Satu Kata-kata Kesini Suaranya Ini Effortless Atau Liquidy Susah Jelasin Ini Apakah Recommended Menurut Saya Iya Tapi Ada Tapi Tapi Yang saya Kecewa Dari Yang Batch Batch Awalnya Contoh Pertama Ini Kabelnya Dituker Sama Kabel Curah Contoh Kedua Tulisan Ininya Yang Disini Petri Light 8 Jam Di Websitenya 12 Jam Di Kenyataannya 7 Jam Yang Ketiga Yang Masalah Si User Manualnya Nih Jadi Kayak Nggak Profesional Gimana Jadi Istilahnya Ini Produk Kalian Yang Jual Tapi Kalian Nggak Tahu Fiturnya Ini Support USB Power Atau Nggak Dan Ini Sudah Ada Dua Revisi Manual Ini Yang Saya Punya Versi 1.2 Manual Versi 1.1 Dan 1.0 Berarti Udah Berapa Itu Berapa Tiga Ini Revisi Ketiga Berarti Kalau Dari 1.0 Ini Yang Ke Nggak Tahlah Ketiga Kedua Apapun Itu Saya Tidak Bisa Berhitung Belum Ngopi Mohon Maaf Aja Jadi Curhat Ya Ini Jadi Kesannya Tuh Nggak Kayak Nggak Tahu Fitur Produknya Sendiri Sama Yang Battery Life Juga Keciri Jadi Galau Dia Mau Masuk 12 Jam Terlalu Optimis 8 Jam Ya Mendekatilah 8 Jam Mungkin Nggak Tahu Kalau Mau Amannya Mungkin Battery Life Antara 8 Hingga 12 Jam Kan Kayak Gitu Lebih Enikmat Lebih Enak Dan Juga Si Spesifikasi Power Rating At 1% THD Sekian Ataupun Saat Raw Power Nggak Peduliin Total Harmonic Distortion Dia Bisa Menghasilin Power Sekian Paling Itu Aja Kalau Saya Harus Curhat Segala Macem Dan Juga Satu Tentunya Ini Panas Ini Ya Nggak Tau Ya Kalau Kalian Niatnya Ini Buat Disimpen Di kantong Mending Cari Yang Lain Dijamin Kulit Kalian Merah Merah Kepanasan Ya Ya Nggak Tau Lah Atau Mungkin Nggak Tau Ya Kan Biasanya Katanya Kalau Dapetnya Dikasih Barangnya Yang Dive Kasian Ya Ya Gitu Lah Nggak Tau Di yang Unit Saya Keadanya Kayak Gitu Panas Ya Mungkin Udah Itu Aja Saya pun Udah Mingung Ngomong Apalagi Ini Udah Menit Hampir Ke 24 Menit Ya Ya Mohon Maaf Video Unboxing Ranting Jadi Satu Dan Juga Review Juga Kalau Hanya Dari Suara Untuk Harga Rp2,5 Juta Ini Saya Rekomen Banget Enak Ini Enak Liquidy Smooth Masih Detail Intimate Nggak Bikin Capek Kuping Nggak Ada Sesuatu Suara Yang Aneh Ini Pun Warnnya Nggak Ngeganggu Ya Masih Warm Kategorinya Bukan Dark Ini Masih Oke Cuman Kalau Kalian Yang Pengen Portable Banget Ini Panas Pengen Yang Dingin Harganya Rp2,5 Juta Mungkin Bisa Ke Dragonfly Red Yang Waktu Dulu Saya Pernah Punya Itu Itu Pun Ya Kalau Dari Teknik Alita 11 12 Kayak Ini Tapi Tonality Dragonfly Red Lebih Nggak Seworm Ini Tapi Yang Nggak Bright Juga Bukan Bright Dia Masih Warm Tapi Nggak Kayak Gini Oke Mungkin Itu Aja Kali Dah Sekian Dari Saya Kalau Mau Ditanyain Dikomper Ke Yang Ini Atau Dikomper Ke Amplifier Ini Atau DAP Ini Tanya Aja Di kolom Komen Bebas Kolom Komen Tersedia Tapi Tapi Balik Balik Lagi Mohon Maaf Kalau Misalkan Komen Lama Dibalas Nya Atau Nggak Dibalas Ya Karena Nggak Tau Youtube Ini Notifikasinya Sering Nggak Masuk Ke Saya Oke Sekian Dari Saya Bila Videonya Derasa Membantu Boleh Like Dan Subscribe Dan Juga Seperti Biasa Jaga Kesetan Kalian Ini Lagi Masa Virus Virus Capek Nggak Tau Kapan Selesainya Dah Sekian Dari Saya Terima Kasih Banyak Udah Mampir Di Video Ini Jaga Kesehatan Kalian Jadi Diulang Lagi Jaga Kesehatan Kalian Memang Perlu Jaga Kesehatan Kalian Jangan Lupa Makan Minum Mandi Biar Nggak Bau Tidur Yang Cukup Dan Juga Berjemur Dah Terima Kasih Bye Bye